Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 kali ini saya tidak akan membahas dulu tentang seputar radio ht atau rig tapi masih berhubungan dengan komunikasi kali ini saya akan sedikit berbicara tentang aplikasi Zello ya yang ada di Android yang tampilannya seperti ini saya tidak akan merebut tentang Zello nya tapi akan sedikit memberikan informasi terkait dengan penggunaan aplikasi Zello terutama pada saat pemakaian memanfaatkan apa headset ini atau handspray untuk berkomunikasi kemudian juga eh saya disini mungkin tidak berbicara mengenai Zello to Zello dari Android ke Android tetapi kebetulan hari ini juga aplikasi Zello ini banyak dipasangkan dengan Zello to radio ya jadi dengan alat komunikasi ht-ring sejenisnya tentu eh aplikasi Zello ini disandingkan dengan eh radio ya jadi dipasangkan dengan radio pancar ulang ya yang memang sudah kami gunakan di pancar ulang kami juga ada aplikasi Zello yang bisa dimanfaatkan untuk komunikasi ketika memang berada di luar jangkauan di seluruh dunia bahkan karena kita dari aplikasi Zello ini bisa mengakses salda internet di seluruh dunia Nah itu eh saya hanya ingin mereview ini saja jadi biasanya kita langsung menggunakan eh aplikasinya langsung dari handphone ya bentar kita klik dulu aplikasinya Nah kita akan pakai ini aja ya yang untuk testing yang eho ya biasanya kan kita eh berbicara langsung dari sini ditekan ini kemudian selesai ya banyak juga yang memang belum memanfaatkan headset atau yang lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Zello ini ya saya hanya di sini ingin eh apa menunjukkan bahwa headset ini bisa digunakan headset bawaannya juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Zello supaya kita memang tidak langsung dipegang seperti ini ya oke akan saya langsung praktekkan ya caranya tentu kita harus setting dulu ini ada titik tiga di sini ya kita masuk ke option disini ada banyak kita masuk ke push to talk button oke nah seperti ini bagi yang yang memang belum pernah dirubah ya belum pernah di install perangkat yang lain di sini maka akan tampil dua poin ini screen button yang tadi kita seperti biasa kita mempergunakan Zello dan yang satu lagi ini adalah box button ya Nah bagaimana untuk memanfaatkan handsfree ini supaya bisa dipakai jadi di sini ada di bawah ada tanda plus ya kita klik ini klik nah ini akan muncul seperti ini press dan release the button once jadi di handsfree itu kan yang otomatis ya headset and free itu yang harus ada mix sama knobnya yang harus dipakai nah ini ikuti perintah ini tekan dan eh apa tombol ini satu kali ya jadi kita akan tekan tombolnya Oke kita tekan nah release now jadi sudah masuk dan kemudian muncul satu poin lagi di headset ya jadi ini secara fungsi sudah berfungsi ya headsetnya nah kita klik coba di sini ini bisa saja di sini ada beberapa ada dua opsi untuk untuk eh apa pemijitan tombol untuk bicara untuk bicaranya yang disini yang pertama ada hold to talk yang kedua ada toggle nah khusus untuk handsfree ini ya ini hanya bisa eh kita klik tombol yang toggle karena kalau tombol hold to talk itu artinya ketika kita berbicara ditekan terus ini tidak bisa karena kalau ini tombol ini ditekan terus ya ini tidak akan berfungsi micnya ya tidak akan berfungsi micnya karena ini sistemnya kan dikonsulate antara plus dan minus mic ya sehingga yang hanya bisa kita lakukan adalah toggle jadi tetap tombol toggle seperti itu ya toggle itu berarti ketika kita mau berbicara pijat satu kali kita berbicara ketika kita selesai bicara pijat lagi ya Oke akan kita praktekkan kita kembali ke sini nah ini saya sengaja pakai yang eho saja ini untuk kita test baik kita mulai teman-teman sekalian ya saya tempelkan speaker headphone yang satunya ke mic live on menemani bisa terdengar saya akan mulai memijit tombol switch di headsetnya nah ini sudah mulai ya saya ulangi ya ini tadi sempat terputus Oke saya ulangi sekali lagi nah ini yang tadi Hai Oke saya pijat nah ini sudah mulai di merekam jadi eh seperti bisa dilihat itu di indikator suara input yang hijau bar hijau itu itu menunjukkan bahwa suara kita sudah masuk ke aplikasi jello ya dan ini cukup simpel handphone tinggal disimpan dan kita tinggal hanya memegang switch yang ada di headset deh yang ada di handsuri ya coba akan kita bisa dengarkan kita dengarkan hasil suaranya saya pijat lagi sekali lagi untuk menghentikan pembicaraan nah ini hasilnya bisa dilihat itu di indikator suara input yang hijau bar hijau itu menunjukkan bahwa suara kita sudah masuk ke aplikasi jello dan ini cukup simpel handphone tinggal disimpan dan kita tinggal hanya memegang switch yang ada di headset yang ada di handsuri bahwa akan kita dengarkan hasil suaranya saya pijat lagi sekali lagi untuk menghentikan pembicaraan oke saya kira itu ya ini sudah berfungsi dengan baik mudah-mudahan teman-teman yang memerlukan ini bisa bermanfaat dan di video selanjutnya ini saya ada permintaan untuk merubah extra mic ht untuk digunakan sebagai extra mic zello ya biasanya saya kemarin telah mereview headset HP dijadikan extra mic ht sekarang sebaliknya ada tantangan dari AB ngoprek untuk merubah ini tunggu di video selanjutnya tentu nanti dengan beberapa tambahan part ya karena saya tidak akan merubah fungsi dan perkabelan lainnya akan seperti ini tentu kita resikonya menambah beberapa part supaya nanti juga bisa masuk atau kompatibel ke jack input yang ada di HP ini ya semoga nanti bisa segera saya review videonya oke saya kira itu saja sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati